Halo Cat Lovers, di video kali ini kita mau kasih cara mandikan kucing yang muda dan gak pake ribet. Sekarang kita sedang sama Aaron nih. Kasian ya, Aaron ada minyak dan kotoran di ekornya. Jerawat atau komedo di bagian dagu. Bagian belakang telinga juga kotor. Ada yang kotor juga di badannya. Kaki belakang kotor, lengan belakang juga. Paunya, bahkan sampai bijinya juga. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke semua sosial media kamu. Supaya kamu gak ketinggalan konten-konten di orang lainnya. Pertama, kita lakukan tahap pre-grooming atau sebelum grooming dengan blow atau sisir kucingnya dulu. Agar bulu lebih terurai saat mandi dan lebih maksimal bersihnya. Kemudian, kita tuangkan air atau isi bak mandinya dengan air. Pastikan sebagai yang besar tubuhnya terendam air ya. Tipsnya, biar kucing kamu tenang dan gak berontak gunakan air hangat Cat Lovers. Basuh perlahan kucing kamu. Pastikan semua bagian tubuhnya sudah terbasuh semua ya. Untuk bagian wajah, kamu bisa pijat perlahan. Ini sabun batang handmade dari Dewarangga. Ampu, basmi komedo, kotoran, minyak, dan stain akibat air mata. Sabun ini dibuat dari bahan alami dan tanpa bahan pengawet. Sehingga tidak pedih di mata dan aman juga untuk mandiin kitten yang usianya baru 2 bulan. Kita mulai dari menggosok bagian. Gosok dan usap secara perlahan ya. Tuh, lihat Cat Lovers. Noda dan kotorannya terangkat atau hilang. Setelah semua bagian sudah dibersihkan dengan sabun batang, pastikan bilasan terakhir dilakukan sempurna. Maksudnya agar tidak ada sisa sabun atau busa yang tersisa di tubuh kucing. Supaya nanti bisa kering sempurna saat di-blow. Untuk mengkeringkan kucing, sehabis mandi disarankan pakai pad dryer. Alternatifnya kamu bisa pakai hair dryer atau blower. Pastikan hanya angin saja ya, tanpa hangat dan panas. Tuh, lihat. Aron udah bersih banget dan makin ganteng kan, Cat Lovers? Aron udah bersih banget.